Halo kawan-kawan, perkenalkan nama saya Markus Wahid Sabel Hansen Situmorang. Saya dari Institut Teknologi Telkom Perwokerto. Pada saat ini saya akan membahas sebuah topik yang hangat yaitu maladministrasi. Maladministrasi merupakan perilaku atau perbuatan melawan hukum dan etika dalam proses administrasi pelayanan publik. Maladministrasi ada berbagai macam, seperti penyimpangan prosedur, penyalahgunaan wewenang, termasuk kelalaian atau pengabayan kewajiban hukum, tindakan diskriminatif, permintaan imbalan, dan lainnya. Tidak hanya oleh pemerintah, tindakan maladministrasi bisa juga dilakukan oleh BUMN, BUMD, BHMN, maupun badan swasta atau bahkan persorangan. Berdasarkan Undang-Undang No. 37 tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia dan Undang-Undang No. 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik, Ombudsman Republik Indonesia merupakan lembaga negara yang menangani maladministrasi dalam pelayanan publik. Ombudsman bertugas untuk menerima laporan atas dugaan maladministrasi dalam penyelenggaran pelayanan publik, melakukan investigasi atas prakarsa sendiri terhadap dugaan maladministrasi dan penyelenggaraan pelayanan publik atau Pasal 7 Undang-Undang No. 37 tahun 2008. Selama instansi yang bersangkutan ditugaskan untuk menyelenggarakan pelayanan publik yang seluruh atau sebagian dananya bersumber dari APBN dan atau APBD, maka pelayanan instansi tersebut menjadi wewenang pengawasan Ombudsman. Contoh maladministrasi yang terjadi baru-baru ini adalah maladministrasi dalam tes wewasan kebangsaan yang dilakukan oleh KPK. Ditemukan oleh Ombudsman Republik Indonesia atau ORI dalam proses tes wewasan kebangsaan atau TWK. Dalam peparannya, Ombudsman mengemukakan temuan berdasarkan tiga tahapan atas dugaan penyimpangan prosedur dalam proses peralihan status pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK tersebut. Tiga tahapan itu meliputi tahapan pembentukan kebijakan atau dasar hukum, tahapan pelaksanaan asesmen TWK, dan tahapan penetapan hasil. Dalam tahapan pembentukan kebijakan, ORI melihat bahwa proses penyusunan peraturan KPK No. 1 tahun 2021 tentang cara pengalian status pegawai KPK menjadi ASN yang menjadi landasan digelarnya TWK terdapat penyimpangan prosedur dan penyalahgunaan wewena. Dalam hal penyimpangan prosedur, ORI menemukan fakta bahwa pelaksanaan rapat harmonisasi peraturan dihadiri pimpinan kementerian atau lembaga yang seharusnya dikoordinasikan dan dipimpin oleh dirijen peraturan perundang-undangan. Dalam catatan ORI, KPK juga tidak menyebaratluaskan informasi rancangan peraturan KPK pada sistem informasi internal setelah dilakukan proses perubahan dalam enam kali rapat harmonisasi terhadap rancangan peraturan KPK tersebut. Dalam hal penyalahgunaan wewenang, Ombudsman juga menemukan bahwa penandatanganan berita acara pengharmonisasian justru dilakukan oleh pihak yang tidak hadir pada rapat harmonisasi. Sementara itu, pada tahapan penetapan hasil, ORI juga memberikan catatan bahwa ketua KPK tidak patut menerbitkan surat keputusan nomor 652 tahun 2021 tentang hasil asesmen TWK. Pasal 2 dalam surat tersebut memerintahkan pegawai yang tidak lolos TWK menyerahkan tugas dan tanggung jawab kepada atasan langsungnya. KPK juga dinilai mengabaikan pernyataan Presiden Jokowi Dodo pada 17 Mei 2021 yang meminta hasil TWK tidak digunakan sebagai dasar pemberhentian pegawai KPK. Dalam tahapan pelaksanaan asesmen TWK, Ombudsman berkesimpulan bahwa Badan Kepagaiwan Negara atau BKN tidak memiliki komponen atau alat ukur, instrumen, bahkan asesor untuk melakukan asesmen. BKN kemudian menyampaikan permohonan fasilitasi asesmen TWK kepada lembaga lain. Setelah mengetahui pengertian dan contoh dari mana administrasi, sekarang kita akan membahas alur pelaporan atau pengaduan malat administrasi melalui tabel berikut ini. Demikianlah video penjelasan saya tentang mana administrasi. Saya berharap video saya ini berguna bagi masyarakat luas, terkhususnya pelajar. Saya memohon maaf apabila dalam video ini terdapat kesalahan. Terima kasih.